Assalamualaikum Kali ini aku mau bikin Camilan yang lagi hits Ini tuh pastel gulung Dan ini cocok banget ya buat kalian yang Belum begitu bisa memilih pastel Kulitnya itu renyah banget Garing Bergelembung seperti ini Dan renyahnya tuh tahan lama Cocok banget ya buat ini jualan Jual matang atau mentah ini cocok banget ya Dan ini tuh isiannya enak Pakai telur kayak gini Yolah langsung aja kita ke cara pembuatannya Langkah pertama Aku mau bikin kulit pastelnya dulu Disini aku masukkan 250 gram Tepung terigu 1 sdm garam Dan 50 ml margarin cair Nah margarinnya itu dalam keadaan panas ya Langsung aja kita aduk rata Sampai teksturnya berpasir seperti ini Kemudian Masukkan air hangat Bertahap ya jangan langsung dimasukkan semua Dihawatirkan kalau dimasukkan semua Nanti adonannya terlalu lembek Jadi masukkan airnya itu secara bertahap Sambil terus diaduk ya Supaya adonannya pas Nah ini aku mau lanjut Uleni menggunakan tangan ya teman-teman Supaya benar-benar tercampur rata adonannya Kalau dirasa adonannya itu masih kering Boleh tambahkan sedikit demi sedikit air lagi ya Nah ini aku uleni sampai benar-benar tercampur rata Kalau udah tercampur rata kayak gini Ini sudah cukup ya Dan adonan mau aku diamkan Minimal 30 menit Jangan lupa ditutup menggunakan kain Atau plastic wrap Supaya adonannya tetap lembab Kemudian untuk isiannya Disini aku tumis setengah butir bawang bombay Dan 3 butir bawang putih Yang udah dicincang Nah ini tumis bawangnya itu Sampai layu atau sampai kecoklatan ya Lalu masukkan 350 gram kentang Yang sudah dipotong radu Dan wortel Nah supaya kentang dan wortelnya matang Ini mau aku tambahkan air Dan ini mau aku rebus Sampai airnya menyusut Dan kentang wortelnya itu benar-benar matang ya Atau kalau mau direbus di awal Juga boleh banget ya teman-teman Kalau airnya sudah menyusut Berarti ini kentang dan wortelnya itu Sudah matang Aduk sebentar aja Kemudian disini aku tambahkan Bihun yang udah aku rebus Ini aku pakai 1 keping bihun ya Bihunnya itu udah aku gunting-gunting Menjadi lebih pendek Supaya pada saat mengaduk seperti ini Mudah tersampur Nah kalau sudah tersampur kayak gini Kemudian aku tambahkan seasoning Aku tambahkan garam Kaldu ayam bubuk Lada bubuk Boleh tambahkan gula pasir ya Ini aku sebenarnya Aku tambahkan gula pasir teman-teman Sekitar 1 sendok makan Nah kalau udah tercampur Lalu tambahkan 2 batang daun bawang Yang udah diiris tipis-tipis kayak gini Kemudian masak sebentar aja ya Sampai daun bawangnya itu agak layu Nah ini isiannya udah mateng Dan insisikan dulu Lanjut kita balik lagi Ke adonan kulit pastelnya ya Setelah didiamkan minimal 30 menit Ini kulit pastelnya sudah lebih lentur ya teman-teman Dan ini aku pindahkan ke alas ulen Kulit pastelnya aku bagi menjadi 20 bagian Sama rata ya Setelah adonan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian Kemudian ambil 1 adonan Lalu bulat-bulatkan seperti ini Supaya memudahkan kita pada saat menggilas nanti Nah ini semua adonannya udah dibulat-bulatkan Kemudian ambil 1 adonan Lalu gilas Usahakan setipis mungkin ya teman-teman Supaya hasilnya itu lebih lebar Usahakan gilasnya itu membentuk kotak persegi panjang ya Supaya memudahkan pada saat kita melipatnya atau menggulungnya Pada proses ini memang sedikit memakan waktu ya teman-teman Karena kita harus benar-benar tipis menggilasnya Supaya pastelnya itu rapi dan bisa digulung Nah ini sudah cukup ya Kemudian untuk isiannya disini aku pakai sekitar 1 sendok makan Lalu aku beri potongan telur rebus diatasnya seperti ini Telur rebusnya boleh dipotong seperti ini Atau dicincang-cincang kasar juga boleh banget ya Bagian ujungnya aku olesi menggunakan putih telur sebagai perekat Kemudian bagian samping kiri kanan aku lipat Dan bagian ujungnya aku lipat lagi Kemudian gulung Dan bagian ujungnya yang diolesi telur ini direkatkan supaya menempel ya Nah ini dihasilnya lakukan lagi hal yang sama hingga semuanya selesai Di proses ini teman-teman bisa langsung goreng atau tunggu semuanya dibentuk dulu baru goreng gak apa-apa ya Yang penting yang sudah digulung usahakan bagian atasnya ditutup menggunakan kain supaya tetap lembab bagian adonannya Nah ini dihasilnya pastel yang sudah digulung Ini langsung aku mau goreng di minyak yang lumayan banyak Yang sudah dipanaskan sebelumnya ya Nah ini aku goreng menggunakan api sedang cenderung besar Karena kalau gak besar biasanya kulitnya itu tidak bergelembung teman-teman Jadi pastikan minyaknya itu harus benar-benar panas ya Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini langsung aja diangkat dan ditiriskan Kalau teman-teman mau jual untuk frozen food ini digoreng setengah matang aja cukup sampai berwarna putih aja ya Nah ini dihasilnya pastel gulung ini kulitnya cantik banget bergelembung seperti ini Dan ini renyah banget renyahnya itu tahan lama ya teman-teman Untuk satu resep kulit menghasilkan 20 pcs dan isiannya cuma habis setengahnya dari yang aku bikin tadi ya Jadi untuk isiannya itu cukup untuk dua kali resep kulit Nah kita lihat bagian dalamnya untuk kulitnya itu beneran garing dan renyah banget Bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman Ini enak banget porsinya itu pas gak terlalu besar ataupun gak terlalu kecil Pokoknya ini cocok banget ya buat jualan atau isian snack box Dimakan pakai saus kayak gini atau pakai cabai rawit itu enak banget teman-teman Pokoknya kalian wajib coba ya Oke sekian video dari aku buat teman-teman yang suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Dan kalau sudah re-cook jangan lupa tak ke instagram aku At Reni Sundewa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh